Halo Halo people whatsapp disini Kikitsare Project Oke teman-teman hari ini kita bakal coba Ngegacah ya teman-teman ya Untuk event Kakashi ini tuh hari Keberapa? Agak lupa ya teman-teman Keempat kalau gak salah ya Ya betul ini adalah hari keempat Untuk event Kakashi Susano O Teman-teman ya kita gak usah Kita ambil pusing teman-teman untuk event Ini ya soal memang Kakasinya itu kuat Teman-teman ya kalau gue bilang dia kuat Beneran dia kuat banget ya Ketit lagi kalau misalnya Kalian mau ke full Ninja Kakashi ini Ini mungkin kita pakai ini teman-teman Terus untuk skillnya Kita pakai seperti ini aja Kemungkinan besar sih Pasti menang ya teman-teman ya Tereskip Pasti menang langsung bintang 3 Teman-teman Oke ini kita time Terus kita langsung gaca ya teman-teman ya Semoga aja dapat Kakashi gitu loh Ini 30 kali full lagi Tandanya gua butuh 10.000 lagi ingot untuk dapetin Kakashi ya teman-teman Berarti memang harus PT sih Cuman kalau gue hitung-hitung Kayaknya sih cukup ya teman-teman ya Kalau mau ke PT Oke lumayan dapet ginian lagi Ada 2 Dapet ingot 500k aja juga gue udah senang Sebenernya cuman gak dikasih kasih teman-teman Oke ini udah selesai Ini kita buka dulu teman-teman Lumayan banget ya Oke Ngasih shield sama ngasih bounce damage ya Cukup bagus Dan juga tadi gue udah ngegacah ya teman-teman ya Dan kita dapetin Banyak banget ninja-ninja yang bagus Dari gacaan gua Tadi di weekly promotion Ya gue iseng-iseng eh bukan weekly promotion Holiday celebration Disini teman-teman gue iseng-iseng ngegacah Dan wow Kalian bisa cek disini gue udah sampe stack ke 7 teman-teman Kalau kalian mau tau gue udah stack ke 7 ini ya Jangan berapa buka semua ninja es gitu loh Kita coba aja gaca ya Empat kali full Cepet Oh gak dapet ya Mungkin nanti sampe dapetin kolom sini teman-teman Kalau misalnya kolom sini gue gak dapet Mungkinan besar gue gak bakal pake ingot gue lagi Yang ingot gue bakal gue fokusin Untuk ngegacah si kakasi teman-teman Soal 10k lagi ya 10k itu cukup banyak sih Ya kita ambil dulu disini ingot Semoga aja langsung dapet ya Oke Jiblet kan Oke masih belum dapet teman-teman Jiblet kan Oke agak ampas ya Tapi dapet 500 Terus ingot lo coy Ya kayaknya sih di sisi bagian bawah sini sih teman-teman Cuman gue gak perlu tau posisi tepatnya tuh dimana ya Ini disini Wah ngalek doang nih Ah ngalek tapi gagal kan PHP ya Oke gagal ya teman-teman Mungkin besok kali ya Oke Agak susah memang disitu dapetinnya teman-teman Jadi kalau misalnya gue fokus ke nartokura Main nartokura sama gue itu udah bisa bintang 10 teman-teman Kenapa? Soalnya gue digelajah si Hashira ini Sampai dapet 2 biji loh teman-teman Ini bisa ke bintang delapanin sih Cuman tumbal gue sedikit teman-teman Jadi kayaknya gak bakal gue naikin dulu Gue mau naikin Naruto 6-pack 6-pack nanti kalau misalnya dapet lagi ya teman-teman Oke kita gajah lagi Gak mungkin sih sekali doang ya Gak mungkin sekali doang dapet teman-teman Oke Gak dapet lah pasti ya Ini udah selesai daily special training Ini kita swipe aja dulu Ini udah selesai semua teman-teman Nah ini gue bakal ngasih tips juga teman-teman Kalau misalnya kalian gak mau fokus ke Ninja SP Event Holiday Celebration ya teman-teman Kalian bisa fokus ke itu Ke ini teman-teman Ke yang namanya ini ya Awakening Stone teman-teman Soalnya memang dapetin Awakening Stone itu agak susah Dan kalian harus banget nge-push gitu teman-teman Biar dapet Awakening Stone yang banyak ya Disini gue mau naikin si Naruto Kurama sih sebenernya teman-teman Kalau ada batu Awakening Stone ya Atau kita naikin Arto Usumaki Sagemode aja dulu ya Kita awakening kan Tumbal ininya aja kurang sih Gue udah ada 6 batu sih ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian punya 8 batu Kalian bisa awakening level 2 ya Untuk Ninja kalian Dengan catatan kalian punya dukungan Setiap Ninja nya Oke nanti gue bakal naikin kali ya Kita naikin si Sarotobi dulu aja ke bintang 10 Setelah itu kita fokus ke Naruto untuk Awakening dia ke bintang 2 ya Awakening bintang 2 ini cukup bagus sih teman-teman Hmm Sisanya kita biarin ya Oke Orchimarube sudah selesai Ini udah selesai sih teman-teman Tadi gue udah ngelain Apa ngejalanin daimi Tapi kita coba bakal gacai disini Kali aja dapet Hiruzen Sarotobi Oke Hiruzen Jebret Orchimaru Aduh Kok kira Hiruzen coy Kalau kalian mau add Gue tuh di server 6 98 ya teman-temannya Jadi kalian bisa add aja Ini soalnya memang banyak banget Akun-akun yang Udah itu ya teman-teman Terus jika kalian udah bosen main game Game apapun itu yang gue mainin ya teman-teman Pernah gue upload di YouTube Kalian bisa DM Instagram gue teman-teman Kalau kalian mau ngejual Soalnya akhir-akhir ini banyak banget Yang mau ngebeli Beberapa akun ya teman-temannya Entah dari akun rasingan Rivals Ataupun dari akun dan epic Hero Great War Ya teman-teman Jadi kalian Kalau udah bosen gitu ya Dan Rasanya akun kalian Kalian mau jual aja Kalian coba aja Di DM Instagram gue teman-teman Kalian mau harga berapa Kalau bisa sih harganya merakit ya teman-teman Soalnya pasti game ini Dijual terlalu mahal ya Gak bakal laku Oke mungkin sekian aja dulu Untuk konten kali ini teman-teman Dari gajah kita Untuk Strong Eja Arifal Kakashi Susano O Day keempat Jangan lupa di like dan di subscribe Jika kalian suka videonya Dan juga see you di next video teman-teman Dari gajah Dari gajah Dari gajah